Intro Ya pemirsa SMTV saat ini saya berada di Pendopo Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang yang mana pada hari ini hari Jumat 17 Maret 2023 diselenggarakan acara Rapat Pimpinan Paripurna dan juga Rapat Kerja Pusat Angkatan Uda Siliwangi acara akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan untuk acara ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2023 dengan mengusung tema AMS Hudang Nyandang Kahayang dan rencananya acara ini juga akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil dan tentunya dihadiri oleh Pengurus Pusat AMS hadir secara langsung Ketua Umum Dr. Randas Nuri Ispanji Pirman kemudian dari Dewan Pembina AMS dan masih banyak tokoh-tokoh penting di Kabupaten Sumedang yang turut hadir diantaranya Bapak Haji Taufik Gunawansah yang turut hadir pada hari ini dan seperti apa rangkaian kegiatan selengkapnya mari kita simak tayangan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya akan kita simak bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh M. Surya Wijaya sebagai laporan lagi dan juga tujuh Bandung, tujuh pengurus perawatan Bandung jadi pesertanya sekitar 9-150 orang dan insya Allah kita akan selenggarakan dari mulai hari ini sampai hari Minggu akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dan beberapa pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya acara ini pagi khusus ada Kang Jabat Wakil Ketua Panitia mana Kang Jabat? berdiri supaya Pak Tung Nur tahu Pak Tung Nur SKnya belum sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sebena selamat menikmati selanjutnya pemirsa SMTV kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dr. Randes Nuri Ispanji Firman memang dalam menyambut tahun politik 2023-2024 bahwa AMS konsolidasi sekarang wajib sampai tingkat kelurahan dan desa malah saya dengan saudara Surya sudah turun sampai ke kelurahan-kelurahan terjun langsung dan saya mengajak kepada seluruh pemimpinan-pemimpinan listrik seluruh binwil pengurus Pusat mari kita kalau AMS sudah tandang menyandang kehayah ya mari kita turun bersama-sama kita menyambut tahun politik ini bukan sekedar ikut hura-hura seperti yang sudah-sula bukan sekedar deklarasi bukan sekedar dukung tapi ini menjadi bagian pemenangan bagian pemenangan presiden bagian pemenangan calon gubernur bagian pemenangan calon bupati dan wali kota dengan struktur dan masyid mari kita sama-sama bahwa tanpa konsolidasi jangan kita menemukan dadah tapi dengan konsolidasi kuntas boleh saudara Surya karena turisi kerawang menepukan dadah air ini jadi bupati itu Kang Suryana kenapa? saya angkat jempol malah di kerawang teman-teman Kang Suryana ini sudah selesai konsolidasinya sampai tingkat desa tetap tangan jadi wajar saja kalau Kang Suryana sekarang ini juga kader yang sama wajar sama Kang Emil maju wajar wajar Kang OP karena dapat penghargaan katanya partai yang disini tapi mudah-mudahan bisa ikuti oleh konsolidasi AMS yang memang Adi Ruli kemarin waktu kita berjanji sumberdang Kang ngiluh udang ya di Adi Ruli mudah-mudahan dengan adanya Kang OP dan Jafar semua sumberdang bisa lebih hebat dari yang biasa saya juga ingin berterima kasih kepada Kang Emil yang telah mengangkat kader AMS yang kebetulan ketua AMS ASU menjadi sekretaris beliau dalam rangka menertak kelora keskretaritan dan Gubernur tadi hal-hal sekarang enak memasusahkan kenalantaran pendampingnya di AMS lu Kang Emil mana Kang Ahmad Kang Ahmad mana Kang Ahmad pendampingi terus Kang Ahmad kalau kalau didampingi ke Kang Ahmad insya Allah AMS akan selalu bersama-sama kemudian yang ingin saya sampaikan saya lagi mohon maaf karena memang maksakun karena dua kali saya harus di Infus pulang dari sana di Infus kemudian mau pergi ke sini juga masih di Infus mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa AMS Kudang Tandang Ayah Kahayang saya juga bisa sembuh karena Gede Kahayang Namun Kahayangnya AMS berkibar punya identitas punya jatuh diri punya harga diri dan menjadi kait hati-hati-hati wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa SMTV masih di Pendopo Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang selanjutnya acara rapat pimpinan paripurna dan juga rapat kerja pusat akan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat berikut sambutan Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil organisasi ini harus terus berkesinambungan kunci dari berkesinambungan adalah kalimat di belakang saya kuduh ayah kahayang harus ada kemauan mau menambah besar organisasi mau menambah pintar anggota-anggota mau mensejahterakan kolega-kolega mau menjadi pemegang saham kekuasaan di Republik ini harus kuduh ayah kahayang ada kata kudang berarti itu pengingat dari ketuk agar jangan gitu-gitu aja jangan terbahan harus mau bangun muda, ngesa, bergerak bangun pagi, bergerak cari rezeki, cari imbiah, cari ilmu apa saja karena sesungguhnya karena sesungguhnya manusia itu rumpi waktu kecuali yang beramal sore beriman mengingatkan dalam kebaikan dan kesan kira-kira di luar empat etak berolongan rumpi waktu tahun-tahun sudah sepul tanpa ada karya tahun-tahun sudah raksia tanpa ada memori kebanggaan jangan sampai begitu kumpung yang ada disini masih kuat duduknya masih sehat mendengar juga masih jengkret ya mari terus berikhtiar melalui berbagai dimensi nah hari ini kita berikhtiar melalui dimensi organisasi kita diikat oleh nilai sebagai pembina saya ingatkan lagi diikat oleh nilai buat apa berorganisasi kalau mengkhianati nilai nilai pertama kukuh karena janji kalau sudah setia kepada organisasi buktikan kesetiaannya berkorban waktu berkorban tenaga berkorban ilmu berkorban harta dan lain sebagainya ya itu kunci yang pertama yang kedua tentulah harus jadi pemberani Allah hanya bersama orang-orang yang berani berani ngambil risiko saya yang ngambil risiko jadi itu benar tidak semua orang suka tapi selama tidak melanggar sayang melanggar hukum etika jalan terus cadung mundur mantang yang ketiga bicara lah yang baik atau diam posting lah yang positif atau tahan alias catur wakil ketiga kita silik wawani ini mulut dimana otak kalau otaknya sudah kotor mulut hanya menjadi mikrofon dari kekotoran pikiran kita kalau otak kita bersih cerdas ini mulut mengeluarkan hal-hal yang bersih dan hal-hal yang termasuk pesan silik wawani ini betul menjadi penting karena sekarang adalah tahun politik tahun dimana orang lebih muda terkoda leangkan kegorengan batu lebih semangat mencari hal-hal negatif dari orang yang tidak disukai tidak mampu menalih ingin komen segala rupa dari kerjanya fisiknya ah masa lalunya akhirnya itu misalnya terang-terang-terang yang memikul lalu lampe turah bukan yang memikul ibarat jadi saya titik sebagai Tuan Dewan kemina keluarga besar terang-terang-terang sekiranya nomor tiga tadi ya jadilah penyiram air di tahun politik bukan penyiram bensin ya tompipilol ya harus jadi wasit harus jadi penengah ya harus dengan nama silik wangi yang tadi sudah disampaikan ya di waksin silik wangi jangan pakai nama silik wangi kalau Anda tidak bisa menjaga nama baik yang namanya silik wangi kemarin apalagi kalau sudah berseraga tapi pelakuannya tidak mencerminkan waksin silik wangi amik-amiknya hati-hati ya perilaku Anda nanti mencederai organisasi tapi kalau berprestasi wajah dan kiprah Anda akan mengharumkan wangi silik wangi yang keempat mendampilkan kemuliaan saya ingatkan lagi oirunas anfahunlinas berbahasa syariatnya manusia yang terbaik bukan yang tercantik bukan yang tergantung bukan yang terkaya bukan yang terberkuasa bukan yang terpintar manusia paling mulia adalah manusia yang hidupnya bermanfaat untuk masyarakat itu ya maka di subdistrik di subdistrik dimana-mana lakukan kebaikan-kebaikan itu insya Allah surga adalah balasannya untuk membuka rapi bus dan raker bus angkatan muda silik wangi tahun 2023 satu dua tiga terima kasih alhamdulillah pemirsa SMTV perlu diketahui untuk rapat pimpinan paripurna dan juga rapat kerja pusat angkatan muda Siliwangi ini akan diselenggarakan selama tiga hari dan untuk hari ini setelah acara pembukaan akan dilanjutkan dengan pandangan dan juga harapan tokoh-tokoh di kabupaten Sumedang terhadap angkatan muda Siliwangi diantaranya ada Komjen Pol Dr. Anas Muhammad Iryawan kemudian juga Bapak Haji Taufik Gunawansah kemudian Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Bunir SMM Bapak Haji Erwan Setiawan Bapak Dr. Anas Herman Suryatman dan juga Pak Galih Kartasasmita yang selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tema dinamika politik Jawa Barat dalam pemilu 2024 Ya, pemirsa SMTP masih di pusat pendopo IPP Kabupaten Sumedang tepatnya dalam kegiatan rapat pimpinan paripurna AMS dan juga rapat kerja pusat AMS bersama saya sekarang sudah ada Dewan Pembina AMS Kabupaten Sumedang ada Bapak Haji Taufik Gunawansah Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bapak boleh tanggapannya nih pandangan sebagai tokoh yang senior di Kabupaten Sumedang nih terhadap organisasi AMS seperti apa Pak? Ya, pertama saya ralat dulu ya saya bukan Dewan Pembina AMS tapi barusan Alhamdulillah dan anugerah buat saya secara pribadi diberi kehormatan di Istrenan barusan sebagai salah seorang anggota Dewan Kehormatan AMS pusat sebetulnya saya memang mengenal dan berinteraksi dengan Angkatan Muda Siliwang itu sudah sejak zaman mahasiswa sebetulnya pada saat itu juga saya banyak berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa yang kemudian sekampus dengan saya kemudian menjadi pendiri-pendiri IMA AMS kayak Kang Ruli ya ada Kang Basuki ada Kang Dudun Holidin nah sejak itu mulailah interaksi saya dengan AMS sering ke Braga walaupun secara formal saya tidak menjadi anggota AMS lalu ketika mulai berkipra di Semedang pertama kali saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh politik di Semedang yang AMS ada Kang Abance ada Kang Parman dan seterusnya lah kemudian pada saat saya juga berkipra di politik sebagai ketua partai misalnya di Golkarat itu selalu aja dikelilingi dan bekerja bersama-sama dengan kader-kader AMS gitu ya jadi bagi saya AMS ini sudah seperti ada benang merah yang tidak bisa dipisahkan gitu ya walaupun secara formal saya tidak menjadi anggota AMS sebelumnya dan mungkin kersaning out loh karena selalu nganteng gitu ya interaksi saya dengan AMS ada benang merah dan pada akhirnya hari ini betul-betul saya diangken diaku jadi keluarga besar AMS dengan diistrenan menjadi anggota dewan sebagai anggota kehormatan yang barusan sudah diberi kehormatan begitu ya Pak nah ini melihat kiprah AMS dari tahun ke tahun ini kan AMS berdiri dari tahun 66 seperti yang Bapak ketahui juga tadi dari sejak SMA ya Pak ini melihat perkembangan AMS sampai dengan sekarang yang dihadiri 24 distrik ini luar biasa kompak dan juga solid ya saya kira AMS siapapun mengetahui ini sebuah organisasi yang besar dan dibangun justru bukan hanya sekedar untuk wadah berorganisasi tapi ada nilai-nilai dasar gitu ya tadi catur watak gitu ya wangsit siliwangi yang menjadi ruhnya yang menjadi girahnya dan saya kira inilah yang terus memperkuat gitu eksistensi AMS ini dalam apa dinamika politik apapun dinamika kebangsaan apapun AMS tetap kukuh dalam bangunan atau adeg-adeg bahasa Sundanya adeg-adeg organisasi yang dibangun oleh nilai-nilai luhur tadi dan ini salah satu keistimewaan AMS ya untuk kegiatan hari ini kan diadakan rapat pimpinan dan juga rapat kerja pusat apa nih Pak harapan kepada AMS ya saya kira dengan raker pus ini ya sebagaimana namanya rapat kerja itu kan berarti harus menyusun program ya setahun ke depan ya harapannya dari raker pus ini dihasilkan langkah-langkah organisasi AMS tingkat pusat ya termasuk kabupaten Semedang tentunya untuk kembali mengkonsolidasi seluruh kadernya dan memberikan peran-peran yang positif kepada masyarakat lalu melalui karya nyata lah kira-kira kan begitu dan itu harus dirancang sedemikian rupa lewat program yang diputuskan oleh raker apalagi barusan kan mendapatkan sinya yang positif dari Pak Kang Emil ya sebagai Ketua Dewan Pembina AMS yang notabene sekarang gubernur dan insyaallah ke depan juga mungkin akan kita dukung kembali untuk menjadi gubernur gitu ya itu sudah memberikan isyarat bagaimana bisa bersinergi antara AMS ini dengan program-program pemerintah jawabannya mungkin Pak untuk kesan-kesan untuk kadar AMS ya saya kira seperti yang disampaikan oleh Kang Nuri tadi ya termasuk oleh Ketua Dewan Pembina yang penting bagi AMS selalu menjaga catur watak kemudian berorientasi kepada zaman jadi kudu bisa nigelan zaman lah gitu ya ketika zaman sekarang ini memerlukan penyesuaian dari sisi apa namanya perkembangan teknologi kemudian juga harus tadi harus merangkul juga kaum milenia tentu pendekatan yang harus digunakan untuk merangkulnya harus penuh improvisasi gitu ya kira-kira gitu ya memirsa SMTV masih bertempat di pusat pemerintahan kabupaten Sumedang tepatnya dalam kegiatan rapat pimpinan paripurna dan juga rapat kerja pusat AMS bersama saya sekarang sudah ada ketua umum pengurus pusat AMS ada Pak Dr. Andes Nuri Ispanji Firman Bapak apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak luar biasa nih untuk kegiatan hari ini tuan rumah distrik Sumedang dihadiri dengan 24 distrik dan luar biasa ini antusiasme dan juga solid sangat kompak bagaimana nih Pak tanggapannya? Ya kenapa dilaksanakan di Sumedang Sumedang ini pusir budaya Sunda masih ada kerajaan Sumedang Larang mudah-mudahan dari semangat bihari Sumedang Larang akan menjadi semangat kiwari dari Angkatan Buda Sliwangi untuk membangun kembali masyarakat Jawa Barat menuju ke lebih baik Nah ini boleh tahu Pak outputnya nih dari hasil lakar pus ini nanti seperti apa? Jadi ini merupakan program tahun sekarang ya tahun politik pertama kita sudah melaksanakan konsolidasi sampai ke desa-desa kemudian dilanjutkan dengan diklat 500 kader muda milenial ya kenapa mereka punya punya cinta pertamanya nanti kepada Angkatan Buda Sliwangi dan diharapkan punya punya dedikasi punya integritas terhadap organisasi nah kemudian dilanjutkan dengan rakerab rapim hari ini jadi menjelang menyambut tahun politik AMS bukan ingin sekedar hura-hura atau ikut deklarasi iyal-yyal seperti itu yang sudah-sudah tapi AMS ingin merupakan bagian dari pemenangan apakah itu pemenangan presiden pemenangan gubernur pemenangan bupati maupun wali kota karena dengan adanya AMS di putaran-putaran kekuasaan mudah-mudahan bisa memberikan aspirasi kepada para pembinaan-pembinaan di tingkat nasional regional maupun daerah oke mungkin harapannya nih terakhir untuk kadar AMS dan juga untuk AMS ke depan saya berharap bahwa AMS yang sudah akhir 57 tahun lalu ini menjadi organisasi yang modern organisasi yang mandiri organisasi yang bisa beradaptasi dengan kondisi keadaan dunia saat ini ya pemirsa SMTV demikian seluruh rangkaian pembukaan kegiatan rapat pimpinan paripurna dan juga rapat kerja pusat angkatan muda Siliwangi yang digelar hari ini di pendopo pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang terima kasih selamat menikmati Terima kasih